Oke, Kak Dea dan Mas Mandala, ini kejadiannya di Pontianak ya, mungkin boleh flashback sedikit ya. Sebenarnya kenapa sih menurut Mas dan Kakaknya, sebenarnya kenapa sih sampai barang-barang itu dikeluarkan gitu sama pihak hotel? Ini pertanyaan yang mikrofosial. Oh, iya. Betul. Betul-betul juga dikeluarkan, padahal kita kan enak belah, sampai tanggal sini lah. Tapi kita akan berlaku di luar, banyak, bantu kita kebanyakan kompetensi, kan mereka tuh menunggu kita balik, di konfeksi, sepuluh nilai, sekian. Karena, jangan kepercayaan bumi. Ya, sekarang kan banyak kasih berjawab ya. Tapi, Mereka bikin, kan dia kan klarifikasi gimana, karena sekarang udah hampir setahun nggak bikin aja waktu kesuntutkan, gimana kan. Iya, kalau komentar udah ditutup. Jadi, selalunya kan hotel itu memberikan kebebasan untuk berkomentar, betul nggak? Iya bener. Kalau kita ngeliat hotel-orangkah, kalau Anda mau menginap hotel, pasti kan Anda mengecek komentarnya gimana nih, yang ingin tepi sana, reviewnya gimana. Iya. Ya kan, itu banyak tertutup. Dan, kayaknya tidak memberi kebebasan orang untuk berkomentar. Apakah itu jadi artinya yang benar-benar baik? Mereka tuh ngasih kebebasan orang untuk berkomentar, asal dari, kalau yang jujur nggak bisa boleh. Bukan, berikan komentar boleh, asal mau nusir ya. Tapi, dari pihak hotel, artinya sampai saat ini nggak ngejawab juga. Maksudnya kan, pasti kan ketika kita ngeliat barang-barang kita di luar, kita heboh gitu ya. Nah, pihak hotel tuh ngejelasinnya gimana, Kak? Maksudnya kan, pasti mereka ada ngelesnya gitu. Mereka bilang, udah koordinasi sama ini. Tapi aku punya bukti, jadi aku punya 29 bukti, Pak ya. P29, bukti aku tuh P29. Di video bukti aku tuh udah ngeles, bahwa panitia tuh tanya, Kenapa Mas Maga di luar? Nah, saya sudah bilang, pasalnya lagi MC. Jangan dituarin. Tapi sama pihak hotel, tuh paksa, jadi tetap dipaksa keluar. Dan mereka nih lagi playing victim, lagi melempar, apa sih, melempar kesalahan. Jadi, mereka akan dihutangkan panitia. Tapi, tapi kita punya bukti panitia itu, konsultasi ke hurga. Kalau panitia pulih, Mas Maga di luarin. Karena sampai tanggal 9. Mereka pengelesnya gini. Karena di daftar ekstern, di dana sama mandala. Jadi, tidak ada. Ekstern itu kan kalau dari 1 hari ke 2 hari. Kalau dari 2 hari ke 2 hari, itu disebut ekstern. Jadi, banyak sekali korban, dan korban itu semuanya perempuan itu trauma. Kemarin saksi, sedang kemarin adalah siksa saksi menghadirkan saksi dari kami. Iya kan? Bahwa saksi korban. Kemarin itu ada 2 saksi yang kami hadirkan. Dan saksi itu mengalami sama pengusiran. Dan semuanya trauma. Dan semuanya aneh. Baru di rumah hidup mereka, Menemukan kelainan hotel seperti ini. Gak pernah rumah hidup mereka. Itu ada yang buat kurang lebih. 40 sekian, akhir 50 tahun. Ya, itu dari Padang. Ini 30an. Oh, 30an. Ya, 40an kan? Akhir 50 tahun. 40an lah. Ya, 40an ya. Mereka ini diusir. Padang sudah konfirmasi. Semuanya jangan diusir. Jadi, karena lucu. Tanggal 8 siang. Tanggal 8 siang. Jadi, tanggal 8 siang. Mereka konfirmasi. Saya extend ya. Udah, enggak. Oh, tidak. Karena konfirmasi tanggal ini. Ada pengurban lain saja. Namanya pengurban yang masih di sini. Jadi, itu. Dia di tanggal 7 saya ingat. Di tanggal 8. Kalau dia mau pusing, Dia bilang, Mas, ini nanti pembayaran. Gak gimana? Nanti pembayaran. Nanti pembayaran. Nanti pembayaran. Nanti pembayaran. Nanti pembayaran. Oh, yaudah. Saya coba tanggal 9. Mas, yaudah. Gapapapapun. Yaudah. Aman ya. Sampai dulu di Sikawang. Haktu itu dia balik dari Sikawang. Pertanyaan akan jauh. Yang sebelum semalam dia balik ke Sikawang. Dia bilang, Kenapa barang-barangnya dikeluarin? Terus nanti. Barang-barangnya gimana? Katanya lebih beda di kamar di nafas aku. Dia kaget lagi. Karena kamar di nafas aku tuh bukan sekamar aku. Dia bilang, Kenapa aku dikeluarin untuk dimasuki dia. Terus dia. Padahal dia juga enggak minta. Dia enggak minta juga. Maksudnya. Maksudnya. Dia juga marah. Ketika dia ngecek, Yaudah. Dia mau ke kamar. Ternyata anggar. Barang-barangnya tuh juga tergiltak di lobi. Sama oleh kita. Komisi sama. Maka dia ngerti. Kenapa semua orang barang dia ada di kamar dia. Terus di lobi. Berarti udah jelas. Udah jelas. Make sure. Kekon matahalah 9. Mereka tuh gini dulu ya. Iya. Jadi. Banyak sekali keanehan yang dialamin korban ini. Juga sama kami juga. Dan ini. Baru pertama kali terjadi. Sungguh untuk mereka. Mereka sering berperbiak di Indonesia. Ke semua hotel. Tapi baru kali ini di Pontianak. Mengalami hal yang seperti ini. Ini kan sangat luar biasa. Menakutkan. Menakutkan sekali. Karena traumatik dia. Traumatik. 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 Traumatik sama kayak begini deh. Kalo si dolo. Maksudnya. 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 Tidak ada jawaban untuk bintang, maaf sama sekali, tidak ada informasi apapun. Nah, apakah SOB bintang, katanya bintang kelas 4 seperti ini? Nah, waktu kita sharing sama teman-teman yang juga saat ini masih kerja di hotel, bahkan gym hotel, mereka ketawa. Tidak ada mas hotel seperti itu, apalagi berani mengusir konsumen atau sebuah hotel. Tidak ada. Semain-mainnya, kalaupun dia kena check out, check out telat, let check out, ya kan, mereka kan dikenakan cas, sedangkan saya, tidak waktunya check out juga, tapi diusir juga. Karena pada kesalahan, mereka input data, harusnya kan mereka tinggal bilang dong, maaf, 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 saya salah input data, mohon maaf sekali, ya kan. Nanti gini, boleh berkata soal input data, ada panitia di situ bilang, mas malah saya tanggal 9 lho, itu kan biasanya dia cuma tidak keluarin dong, walaupun dia input data, panitia ngomong, jangan, ini mas malah saya tanggal 9, tapi mereka memaksa keluarin. Nah, harusnya jangan dikeluarin dong, ya dong, dia tinggal minta maut, ya jangan dikeluarin, silahkan mas lanjut lagi. Ini memang totally arogan sih. Jadi, emang dia arogan, memang dia sop berkuasa, memang dia sopannya kumit. Mungkin karena dia emang merasa banyak orang di belakang itu. Ya, dia merasa orang kuat. Nah, makanya tolong minta dibantu sekali di desain seluruh Indonesia untuk mencari tahu siapa pemilik hotel tersebut yang di Pontianak. Ya, ini selamatnya GCP di Pontianak. Ya, coba tolong dicari, ya. Kenapa se-aku itu, se-arrogan itu? Mungkin dia merasa banget berkuasa. Karena itu minta bantu, wakannya, tolong, aku kan nggak tahu siapa pemiliknya. Coba dicari, dong siapa pemiliknya. Kok bisa se-aku itu, se-arrogan itu, mungkin mengirikan orang se-pemaknya merendahkan orang. Tapi kakak dan masnya ini tahu dari mana gitu, kalau pemilik hotelnya ini tuh memang banyak orang belakangnya. Ini informasi dari mana? Jadi, banyak korban yang mengalami hal yang sama-sama itu sebelum kejanjian itu ya. Sebelum kejanjian kami itu sudah banyak korban. Dan mereka ketakutan dan mereka kasih tahu kalau pemilik hotel ini adalah si A. Ya, kan? Coba cari aja di Google, itu ada. Dan dia profesinya apa? Di Google ada semuanya. Makanya dia ketakutan, nggak berani. Dan... Si S bukan si A. Oh, si S. Inisial S. Iya. Laki-laki perempuan mungkin, mas, kalau boleh? Laki-laki. Iya. Laki-laki. Inisialnya? S. SB. S. Pemilik hotel ini inisialnya SB. Dan itu semua tahu. Makanya mereka bisa ajakit, yaudah. Kalian korban, kan? Sebelum kejanjian saya, ayo kita bersaksi. Oh, maaf, mas. Kami nggak berani. Kami ini orang kecil. Mas Mandala aja, tapi itu kan apalagi dengan kami. Terus mereka mau menikmati pelindungan itu kemana, coba? Kami ini belum menikmati pelindungan itu kemana? Apakah masih jamannya seperti ini? Ini laki-laki Pak Brokohol yang dilantik. Ya, seorang Jendral Buklarsus yang sangat berwibawa sekali. Jadi kami berharap bisa membantu kami. Dan lebih berani untuk memberangkas orang-orang seperti ini. Kak, untuk kandian sendiri, ini ketika dituntut 10M gitu, nominal 10M, ini yang bicara ke kalian berdua mungkin siapa ya? Apakah dari hotelnya atau seperti apa? Bahasanya juga seperti apa, kalau boleh ceritakan? Ya, itu konvensi. Jadi kita menuntut mereka, mereka menuntut balik. Bukannya mereka mengajar damai, maksudnya kita sudah somasi tujuannya adalah untuk memberikan damai, kan? Memberikan warming. Yuk, kita sama-sama duduk baru. Dan mereka kan untuk balik aku itu karena penggilaan kepercayaan di beli. Tapi kan ini sudah berat-berat, ya. Kenapa Buklarsus yang bisa dilakukan kalau nggak ada komosik, nggak mungkin ingin begini, ya. Dan terus kalau mereka nggak terima dengan video-video aku yang masih sesuai kenyataan, tinggal bikin klarifikasi dong. Ini cuma video kalian bisa. Bayu dong, daripada kalian yang intimidasi aku, nganceng-nganceng aku, kenapa nggak kalian press code? Jelasin. Ketika disebut dituntut balik ke 10M, mungkin gimana sih kalau perasaan Kak Dia sendiri? Maksudnya, takut nggak atau justru lebih mau melawan balik atau gimana, Kak? Ketika dibilang seperti itu. Karena aku nggak seolah, yang paling soal aku, soalnya kan aku takut. Kalau aku benar, aku nggak takut. Walaupun ada dikriminalisasi, aku nggak takut. Karena aku benar nanti kan jadi kalau aku dikenain itu, masyarakat akan bisa melihat kontrak itu seperti apa di Indonesia ini. Kalau sampai aku kena seperti itu. Jadi kan orang nggak boleh mengikuti kapan kejujuran lagi. Oh, benar berarti kita pertanyakan dengan kualitas hampir. Kalau sampai kenaikan, kita kenaikan batas hakim. Padahal sudah jelas. Saksi sudah jelas. Kejadiannya, Kak. Sudah jelas. Kejadiannya juga sudah jelas. Semuanya mengalami hal yang sama. Ya kan? Videonya juga ada. Walaupun ya kalau dibilangin calik, ternyata hakimnya memihak, ya kan? Ya kita berharap ada keadilan ya. Maksudnya hakim tidak memihak. Ternyata sampai memihak ya. Anda bisa menilai gitu kan? Anda bisa menilai. Seperti apa? Kalau kita ingin meminta kandila, ya kan? Bisa kita dicualangin untuk menghidap di hotel. Ini cuma masalah hotel. Iya, benar. Aku juga punya video menjagian dupin juga. Marketing sebut mereka yang mengkursi bertanggung jawab terhadap pemasalahan turut kita. Mas sudah mengakui ya, ada di pihak aku ya. Yang mengakui, aku tanya. Mas, ini beliap kan bahwa permasalahan tramaku sampai tahun 9. Itu sih waktu melakukan itu, enggak buah ya. Salah enggak waktu melakukan itu salah. Makanya kan udah jelas dia melakukan kesalahan. Tapi yang pengacaranya untuk aku balik gitu. Aku bingung deh. Ini kan bukti udah nyata. Kalau dari kakak dan masa sendiri, kenal mungkin secara personal gitu sama pemilik hotel. Atau kayak cuma tahu-tahu aja. Secara personal gitu loh, Kak. Kita tuh enggak tahu. Kita tuh menanyakan, itu siapa pemilik hotelnya. Mungkin netizen yang tahu kalau mereka jauh siapa bisa informasi kita. Artinya, rasanya seperti sudah jatuh tertipal tanggal lagi ya, Kak. Maksudnya dirugikan lagi, dituntut lagi. Tapi gini sih, Mbak. Dari sini tuh kita bisa melihat bahwa, ini harus di-check nih, apa, kota-kota kota Indonesia nih. Ini kami aja memang orang lumayan kenal kami, orang lumayan mendengarkan kami. Kan ini juga diberapa seperti itu. Gimana ceritanya kalau orang lain yang mungkin orang belum dikenal, mendapatkan kondisi yang sama atau enggak tambah kasihan. Kita termasuk pemilik ternak didengar orang. Itu aja bisa dikelongan seperti ini. Gimana kalian, misalnya gimana teman-teman yang tidak dikenal orang, apa agak kasihan, apa kalau diperbukan yang sama kayak kami. Makanya kita minta bantuan yang netizen. Aduh, aku udah berinding nih. Tapi aku udah harus menentang. Aku minta bantuan netizen untuk bantu kawal kasus ini. Biar betul gak senang-senang ke kami ya. Karena udah jelas kan, inti itu P2-7. Jadi dalam bentuk video, video itu berbicara bahwa, silahkan. Bahwa kamar itu sampai tanggal 9. Udah jelas. Pernyata mereka pun mengakui itu kok. Pas aku ditutup, minta tolong netizen kawal. Dan kita minta Komisi Inisial Dari Jakarta, Komisi Inisial Dari Jakarta untuk memantau proses pengadilan ini. Ya, bukan Komisi Inisial Dari Pontianak, bukan. Tapi Komisi Inisial Dari Jakarta. Karena saya yakin Komisi Inisial Dari Jakarta, Insya Allah masih bisa dipercaya sama kami. Sama KPK. Sama KPK. Kita berharap KPK juga... Memantau kasus ini. Karena kita gak tau profil diulakang yang punya hotel ini apa. Enggak, takutnya kagak aja ada korupsi di mana. Iya. Kakak dan masnya masih ada juga nih netizen gitu yang mengira ini bagian dari settingan dan sebagainya. Mungkin tanggapan dari kakak dan masnya seperti apa? Kalau settingan resipunya besar sekali. Jadi kalau settingan punya besar sekali. Kalau settingan kenapa sampai si jam sejauh ini, mok? Kalau settingan... Kita kan ada si jam sejauh, jelas. Sekarang gini, kalau settingannya dimana? Iya. Konsumnya dimana? Mungkin itu buser aja. Gak sekali. Jadi Basar memang mereka kondisikan untuk mengkontor apa yang netizen saat ini. Mekaburkan kendisi sejauh ini. Karena gini mbak, aku tuh juga diserang sama Basar. Basar itu polanya jelas. Basar itu dia akan komen, terus mereka akan saling komen-komen. Ini gak usah netizen. Ini gak usah netizen. Maksudnya bong-bong-bong-bong-bong-bong itu osar. Jadi gak usah kasih tau tentang kreditnya Basar ya, Pak? Ya, pusah netizen. Iya. Dan kompeti akan komen-komen osar. Jadi diserang Basar aja gitu. Kita tuh diserang Basar. Tapi polanya Basar ketahuan itu aja sih. Polanya Basar dia akan menyerang Panitia. Padahal bukti jelas Panitia sudah kekenin sebetulnya januari. Tapi Basar bisa menyerang Panitia. Karena itu lebih pasti settingan penyuruh Basar. Iya bener. Iya. Pesenan, settingan pesenan. Setingan penyuruh Basar. Beban gak sih Kak dan Mas menghadapi kasus ini? Kan pasti memakan waktu dan lain sebagainya yang rugi juga gitu ya. Gimana Kak dan Mas? Ya pasti beban. Kita boleh kembali ke Jakarta-Kerjianan. Sepakai lawyer. Ya kan. Apemodal di kota-kota si hotel. Semuanya waktu. Kita juga harus kerja harus ke pending. Karena harus kesana. Ya kan. Jadi bener-bener sangat menyertai waktu sekali. Tapi. Yang lagi ya. Tapi. Kita ini kan dijalannya benar. Kita yakin kita benar. Insyaallah. Kalau kita benar. Ya. Kita akhirnya ikhlas. Kita berusaha maksimal. Ya. Kita bisa maksimal. Allah pasti bantu. Dan yang bisa pasti bantu. Oke. Nah. Kemarin waktu Zoom juga nih. Mas dan Kak. Sama tim aku. Kan sempat bilang. Kata Mas Mandala gak akan menang nih. Di persidangan. Karena. Balik lagi ya. Orang kuat dan punya pengaruh. Pengaruh di Pontianak. Tapi. Itu betulkah dia punya. Sebesar itu pengaruhnya Mas. Di Pontianak. Ya. Menurut Mas Mandala. Sejauh apa mungkin. Ya. Saya ada di Indonesia. Maksudnya gini. Kalau kita tidak dibantu sama teman-teman netizen. Kita tidak dibantu sama teman-teman media. Kita tidak didukung sama seluruh masyarakat di Indonesia. Ya. Ya. Ini akan semena-mena. Keadilan susah untuk dibuatkan. Baik itu korban. Korban sebelumnya. Bahkan pernah. Ada korban yang hilang. Dikeluarkan. Atau dikecat. Ya saya. Ada yang kehilangan uang. Ada yang kehilangan uang. Ya. Ini kalau gak dipantol sama teman-teman netizen. Ya kan. Bukan besar agar berat. Jadi kita butuh teman-teman netizen. Tapi kalau. Ini benar-benar hukum berjalan. Sesuai. Bukti-bukti. Sesuai persidangan yang. Natural. Itu benar. Ya. Ayo coba kayaknya makan. Kita yakin menang. Sesuai dengan jalur hukum. Metral. Kita pasti menang. Saya yakin. Karena buktiku P29. Bukti kita kuat. P29 bukti aku. Saksi kita kuat. Begitu. Dan. Akuran duatnya juga kita kuat. Hanya. Tadi. Kalau. Ya. Kalau dipermainkan ya. Tidak akan terang. Makanya semoga di. Ini kan mungkin. Pemerintahan dulu. Mas Pemerintah sekarang. Gak kayak. Semoga. Hukum. Menunjukkan. Keadilan. Hukum. Menunjukkan kebenaran. Dan hukum tidak masuk angin kali ini. Semoga. Dan kedepannya tidak masuk angin. Mereka. Pemerintahan lagi di. Tempat pinjam sana. Ya. Tepat hadil. Untuk. Menjalankan. Kejadian ini. Kak dan Mas. Ini kan. Sempet sebut. Tadi korbannya banyak ya. Tapi kalau nggak salah. Yang bersedia. Untuk jadi saksi. Ada dua orang. Yang sebenarnya. Tapi ada berapa kak? Ada lagi yang mau jadi saksi. Sama pengadilan. Oke. Pengadilan itu kan. Kasus kan banyak. Semuanya besar sih. Iya. Jadi kita pilih yang. Relafan-relafan aja. Sudah. Dan juga ada sebagian. Takut memang. Tadi saya bilang. Sekali lagi ada yang takut. Itu bersaksi. Mereka nggak berani. Oh. Intimidasinya kuat nggak. Ya. Gak cuma ke mereka. Kak. Aku aja. Intimidasinya kuat. Untuk teror sendiri ada nggak kak. Setelah. Mengajukan persidangan ini. Seperti apa kak terornya. Boleh cerita mungkin. Terornya tinggi. Di datang nih. Oh iya. Ke rumah. Pihal. 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 Ini akan mendatangi kamu. Di SMS mungkin. Di DM. Oh di DM. Berapa kali kah mungkin. Yang kakak terima. Banyak. Tapi udah aku. Aku sekarang. Udah berkurang mungkin. Dari. 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 Aku nggak baca lagi. Oh. Jadi bagi kalian yang suka. Apa. Suka neror aku di DM. Maaf ya. Aku baca lagi. Ya udah. Males. Karena aku tau bahwa. Kalian cuma langsung rumah. Terakhir kapan kah menerima DM seperti itu. Apa. Maksudnya masih setiap hari kah. Atau. Seperti apa mungkin. 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 Mungkin mereka atas. 24- laying atas pers raised. Tiga. Mungkin. M movimento. M 제품 dan . Tiga. MPEP. M sprintin. Iya maksudnya dia juga rela Terus karena kita jagain agar dia tidak berubah pikiran Tapi heran awalnya semangat banget Mas itu benar jangan raku, jangan mundur Mas itu benar saya hukum Tapi pas hari ini dia mundur Artinya banyak hal-hal yang pada akhirnya dipersulit ya Dari orang-orang sekitar Mas Mandala sendiri gitu tuh hal ini Bahkan sampai kita merasa kasihan Sampai pekerjaannya di intervensi Dia tidak bisa satu kita Dia sampai sempat cerita masalah bapak keluarganya Jadi kita sempat tidak enak juga kan Jadi apa ya ini kan sebenarnya kasus sepilih, kasus kecil Kalau kita orang Indonesia Yang orang Indonesia pasti orang yang baik Nah ini siapa pemilik hotel ini Sampai seperti ini seakan-akan melecekan orang Indonesia sekali Kita orang Indonesia ada ke timuran Kita orang Indonesia pasti baik Ya kan selatuh raminya Kalau ini kenapa dia bisa seperti ini Boleh tahu mas mungkin yang kena intervensi ini Apakah karyawan dari Mas Mandala atau ART mungkin? Atau kerabat Bukan hanya teman-teman kita Oh teman-teman juga kena ya Teman-teman kita diinterfasi Jadi akhirnya dipergantiannya susah Yang tinggal di Pontianak Oh yang tinggal di Pontianak Cukup dekat ya sama mas Mandala Cukup dekat Maksudnya akrab gitu Iya Karena dia itu penguasa di sana Oh Yang intervensi itu penguasa di sana Oh iya Oke Terakhir mungkin keadaan mas Harapan dan doa Sekali lagi mungkin untuk kasus ini Dan Selanjutnya agendanya apa ya? Kemarin kan mediasi ya? Sedang lagi Sedang lagi Sedang mendapatkan ahli Oh ahli Oke Iya biar mereka matanya kebuka Bahwa sebenarnya Projekan itu seperti apa Biar mereka lihat Nah ini tergantung Pengadilan nih Apakah mau mendengarkan atau tidak? Kalau pengadilan juga diintervensi ya Tadi saya bilang Itu masyarakat Itu mengetukkan Hanya masyarakat yang bisa mematukan Sama Allah Dari kadea mungkin harapannya terakhir Sudah sangat berugikan Mbak Rin sempet sampai pingsan juga ya kak Nah apanya Dan nanti saya akan terlambat Dan jangan Jangan mengeceksi Jangan mengeceksi Aku cuma berikut itu Sejati-jati Pengadilan juga Kok panjang Gak salah Ini memang Fiora Gensur Motel Bisa-bisa Bisa-bisa Bisa 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 Bisa